Intro Viral di media sosial, sopir truk diminta push up dan berguling-guling di asfal oleh seorang yang belakangan diketahui merupakan wakil ketua DPRD Depok, Tajudin Tabri. Intro Amarahnya memunca karena portal yang ada di jalan kerukut Kelurahan Limau rusak tersenggo truk yang melintas di jalan tersebut. Intro Atos peristiwa tersebut, Tajudin akhirnya minta maaf jika perbuatannya dianggap berlebihan saat memberikan hukuman ke sopir truk terkait kejadian tadi siang. Ia menjelaskan aksinya tersebut bertujuan untuk memberi efek jerak kepada truk muatan besar yang memaksa masuk jalan sempit di kerukut Depok. Ia mengatakan tidak menginjak kepala sopir truk tersebut seperti video yang pirak. Ia menyebutkan bahwa ia hanya menyuruh sopir truk itu untuk push up dan berguling-guling di tengah jalan. Intro Pembangunan 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 Jadi di dorong rasain Pembangunan saya ini Ke emosi banget Tapi itu saya nggak injek banget, nggak cuma baru begini aja, cuma cuma saya suruh guling-guling Saya suruh guling, saya suruh guling, saya suruh guling-guling, saya suruh guling-guling saja. Maksudnya efek jerak Untuk efek jerak saja. Tapi kalau memang menurut teman-teman dan menurut masyarakat yang kita melihat cirasa itu, ya saya mohon maaf. Memang itu didasari bahasa AP ya. Ehm... Gue nggak masyarakat selagi, supaya saya ada-ada apa, ada suatu tindakan juga terhadap COVID-COVID yang memang Bahasanya sudah tidak hampir tidak mengindahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.